Siapa yang tak kenal minuman yang satu ini? Berbahan dasar tepung beras, gula merah, santan, dan daun pandan. Iya, inilah es daud. Es daud merupakan minuman tradisional yang telah melegenda di Indonesia, khususnya di sebagian besar wilayah Jawa. Tapi di Kulonprogo, Yogyakarta, punya es daud yang beda dari biasanya lho. Namanya es daud iteng dalor. Es daud ini terbuat dari daun kelor dan ikan tenggiri. Kamu nggak perlu khawatir dengan rasa amis ikan tenggiri, karena trining sih, si pencetus daud ikan tenggiri ini, punya trik khusus untuk menghilangkan bau amis dari si ikan. Ikan tenggiri diblender langsung bersama dengan daun kelor dan daun pandan. Nah, untuk menciptakan warna hijau alami, trining sih juga menambahkan daun suji. Setelah itu, adonan daud dimasak hingga mendidih, dan langsung dicetak menggunakan cetakan khusus daud. Untuk pemanis, kamu tinggal rebus air dengan gula merah, dan daud iteng dalor pun siap untuk disantap. Minum gawat iteng dalor ya, Pak. Ini ikan tenggiri, daun kelor. Rasanya seperti apa? Kalau rasanya sendiri, ini sama seperti gawat yang dijual biasanya. Walaupun terbuat dari ikan tenggiri sama daun kelor, tapi rasanya ini nggak amis dan juga nggak, apa ya, kalau istilah jawanya itu, mamur. Trining sih membuat es daud dari daun kelor dan ikan tenggiri ini bermula dari kompetisi masak yang dia ikuti. Dia ditantang untuk membuat makanan berbahan dasar hewan laut tanpa ada rasa amis. Tapi ternyata idenya membuat daud berbahan dasar ikan sukses, menarik perhatian masyarakat. Ya, karena saya ditantang kemarin itu waktu lomba dinggiraga, itu kan suruh membuat darut dari ikan tenggiri, tapi nggak amis gitu loh. Makannya saya buat ini. Selain enak dan segar, daud berbahan dasar daun kelor ini juga memiliki hasil bagi kesehatan loh. Yang baik untuk jantung, asam urat, kolesterol, hingga manfaat kecantikan. Untuk harga, satu gelas es daud iteng daun kelor ini hanya dipatok seharga Rp 2.500 saja. Murah kan?